Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah server yang mendukung forever server yang banyak dibicarakan oleh orang. Salah satunya yang akan kita bicarakan itu adalah MediaStar Mini MS2525. Yang kita bicarakan ini bukan terkait dengan mereview produk ini secara keseluruhan, namun kita ingin melihat firmware yang digunakan oleh receiver ini. Untuk mengetahuinya kita masuk dulu ke menu, kemudian di menu kita masuk ke pilihannya itu adalah setting. Nah pada setting kemudian kita pilih about STB. Nah di sini terlihat informasi receiver ini, di mana untuk software versetnya itu adalah 1.27 tertanggal 17 Desember 2020. Nah sekarang kita ingin melihat apakah ada versi terbaru untuk firmware ataupun software bagi atau untuk receiver ini. Nah untuk itu, untuk mengetahuinya maka kita pilih adalah software update. Nah pada software update ini kemudian kita confirm, kita tunggu sesaat. Nah ternyata di sini ada firmware yang terbaru, yaitu versi 1.31 tertanggal 26 Maret 2021 lebih baru dibandingkan dengan yang tadi ya. Kita coba untuk mengupdate-nya secara online saja, maka kita confirm saja. Kemudian selanjutnya kita pilih, pilihannya itu adalah update. Nah itu proses downloadnya sedang berlangsung. Dan pastikan pada saat proses upload ini berlangsung atau proses update ini berlangsung, jangan sampai listriknya mati. Kalau seandainya mati bisa mengakibatkan receiver-nya menjadi break. Setelah selesai file-nya di-download, maka selanjutnya kita akan update. Nah ini kita jawab saja dengan yes. Pada saat proses update ini berlangsung, pastikan jangan sampai listrik mati, untuk itu sebaiknya gunakan UPS. Nah itu sudah berhasil, kemudian selanjutnya akan di-restart secara otomatis. Nah sekarang kita coba masuk ke menu lagi untuk memastikan firmware-nya apakah sudah berubah atau belum. Maka kita masuk lagi ke setting, kemudian kita pilih about STB. Nah sekarang sudah bisa kita lihat ya, terjadi perubahan di mana untuk software version-nya adalah tertanggal 26 Maret 2021 dan versinya itu adalah 1.31. Ini merupakan channel-channel Scanit yang terdapat pada setelit Upstart 7 Kuben dengan menggunakan firmware terbaru tersebut. Baik, demikianlah semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.